Aksi dukungan kepada Kusumayati yang digugat anak kandungnya dilakukan ratusan orang di pengadilan negeri Karawang. Mereka meminta hakim dan jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa Kusumayati. Aksi simpatik ini dilakukan untuk mendukung Kusumayati, seorang ibu yang digugat anak kandungnya Rabu Siang. Aksi yang digelar di pengadilan negeri Karawang ini meminta hakim dan jaksa penuntut umum berlaku adil dalam mengambil keputusan. Sidang dengan agenda bacaan tuntutan terhadap terdakwa Kusumayati ditunda hingga minggu depan. Namun, kuasa hukum Kusumayati tidak mengetahui alasan sidang tuntutan ditunda. Kasus Kusumayati dan anaknya Stepani berawal dari adanya dugaan pemalsuan surat keterangan waris atau SKW. Kemelut ibu dan anak ini sudah disidangkan beberapa kali di pengadilan negeri Karawang. Semoga ibu Kusumayati akan menghadapi petuntutan di minggu depan karena hari ini tertunda kita nyatakan bebas. Sebab walaupun bagaimana, ibu Kusumayati ini adalah ibu kandung dari anak yang akan memenjarakan alangkah tidak bijaknya seorang anak kandung yang akan memenjarakan seorang ibu kandung. Sampai jumpa!